Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Krasi Shop Nah karena banyaknya permintaan teman-teman ya Yang mungkin sebahagian tidak punya alat polong Atau alat potong untuk pembuatan seperti ini Nah jadi kita pada tutorial kali ini Kita akan membahas tentang Cara membuat ID card vaksin ya Ini yang sudah kita potong Teman-teman bisa juga nanti cari di online Itu banyak dijual yang sudah menjadi jenis kartu seperti ini Nah jadi karena Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Krasi Shop Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Bagaimana sih cara pembuatan ID card vaksin Dan apakah ini salah satu peluang usaha untuk saat ini Ya benar teman-teman Jadi saat ini lagi marak-maraknya pembuatan ID card vaksin Dan yang pastinya ini adalah salah satu peluang bagi kita Bagi para pemula juga ya Jadi sebelum ke pembahasan ya Jadi saya jelaskan terlebih dahulu Jadi bagi teman-teman yang pemula Biasanya itu masih bingung ya Cara memilih kertasnya Kemudian bagaimana cara pembuatannya Proses dan lain sebagainya Nah untuk alat dan bahan ini hanya ini aja ya Ini alat polongnya kemudian dibantu dengan laminasi Atau juga bisa menggunakan setrika Jadi teman-teman Bagi yang gak punya mesin ini Mesin polong ini Teman-teman bisa juga beli bahan seperti ini Ini yang sudah jadi ya Yang awalnya seperti ini Ini yang sudah kita potong Oke teman-teman ini adalah PVC-nya Kemudian untuk bagian cetaknya Ini adalah overlay Ini dengan ketebalan 0,15 ya Ini dua sisi nanti Dilipat dan ditempelkan di dalam PVC Nah kemudian cara pengerjaannya cukup mudah ya teman-teman Dan kami juga Setiap harinya mencetak ID card vaksin ini Dan Alhamdulillah ini adalah salah satu peluang Yang bisa dikerjakan sih untuk yang pemula juga Juga bisa kita kerjakan di rumah Ya jadi ini adalah peluang usaha yang bisa dibuat di rumah Jadi teman-teman bisa ambil orderannya itu ya gampang sih Dari saudara, sanak pemilik, kemudian tetangga juga bisa Karena sekarang harus semuanya dipaksin Jadi ini seperti ID KTP ya Yang kemana-mana kalau kita pergi Yang ditanya pasti ini Yang ditanya terlebih dahulu adalah Kartu vaksin Jadi Ini semua orang bakalan buat teman-teman Jadi jangan khawatir Untuk membuka usaha atau memulainya Untuk memulainya Bisa kita Buat dari sini ya Nah seperti ini Nah untuk Proses pengerjaannya Nanti kita akan buatkan tutorialnya Dan satu lagi Bagi teman-teman yang pemula Saya Akhir tahun ini ya Ini Saya akan bagikan 20 Bahan Bahan ID card seperti ini Yang sudah Saya potong ya Kemudian Saya juga Akan kirimkan Ini Kertas overlaynya Jadi teman-teman Di rumah tinggal Cetak Dan tempelkan di PPC ya Jadi teman-teman yang Yang mau coba Saya kasih gratis lah Untuk Proses pembuatannya nanti Jadi teman-teman Kalau sudah lancar Baru silahkan Beli bahannya Untuk tahap awal Akan saya gratiskan Bagi teman-teman Nanti syaratnya Cuman di Like aja sih Video saya Di like-like aja Video saya Sebanyak mungkin Ya Yang terbanyak Like Dan Comment Ya Yang penting Jangan kena sepam Jadi nanti Saya akan kirimkan ini Tinggal kirimkan Alamat teman-teman aja Nanti kita kirimkan bahannya Ya 20 Piece Ya jadi 20 piece Atau 20 set Kartu ID card Yang nanti Teman-teman tinggal Cetak Kemudian tinggal Tempelkan aja Oke Untuk Tahapannya Atau langkah Pengerjaannya Kita akan coba Satu ID ya Kita akan coba Aja satu nih ya Untuk Sample Atau untuk Contoh teman-teman Yang Masih Pemula Agar nanti Nggak bingung lagi Bagaimana sih Cara Pembuatannya Oke Langsung aja Kita ke Monitor Tapi sebelum itu Jangan lupa di Like dan Subscribe Oke Kita lanjut Teman-teman Disini sudah Kita siapkan Desainnya Ya ini Seperti ini Ini tinggal Langsung kita Cetak aja Jadi sekalian Yang Teman-teman Kemarin Ada yang Tanya Bagaimana sih Cara cetaknya Kok Kualitasnya Bagus Seperti itu Gitu Hasilnya Jadi Seperti ini Kita akan Menggunakan Epson L120 Ya Seperti ini Tapi kita gunakan Driver L300 Jadi teman-teman Silahkan download Driver L300 Jadi dia support Dengan L120 Kenapa Fungsinya Atau perbedaannya itu Kalau di L300 itu Dia ada pilihan Untuk Ini teman-teman Untuk Kualitas cetaknya Dia bisa Kita pilih Matte Premium Dan Enlog Jadi kita Biasa gunakan Yang matte aja Kemudian Yang standar Ini Kita jadikan High Jadi Agar Hasilnya Atau Kualitasnya Itu Bagus Tapi Satu lagi Ini Karena kita Menggunakan Tinta Art Paper Jadi kita Gunakan Yang High Kalau Teman-teman Di rumah Printernya Epson Kemudian Tintanya Tinta Bawaan Atau Tinta Ori Jangan Gunakan Yang High Karena Bakalan Luntur Saya Jamin Bakalan Luntur Jadi Teman-teman Menggunakan Yang Clean Paper Kemudian Yang Kualitasnya Yang Standar Aja Kalau Hasilnya Bergaris Silahkan Teman-teman Diklanning Terlebih dahulu Jangan Langsung Dicetak Ini Karena Kita Gunakan Tinta Khusus Atau Tinta Art Paper Kalau Di VBC Dia Tidak Luntur Lumayan Tahan Oke Lanjut Kita Proses Cetak Satu lagi Jangan Lupa Di Mirror Kita Mirror Seperti Ini Oke Lanjut Ke Fein Nah Seperti Itu Teman-teman Ini Kita Sudah Siapkan Kertasnya Ini Kertas Overlay Ini Kita Kita Cetak Ini Kita Gunakan Epson L120 Tapi Tintanya Yang Art Paper Bisa Kita Gunakan Dengan Menggunakan Kualitas High Tapi Kalau Kita Menggunakan Yang Ini Yaitu Epson Juga Cuman Tintanya Ori Ini Kita Gunakan Yang Standar Aja Kalau Untuk Cetak PPC Jangan Gunakan Yang High Bakalan Bleber Jangan Nanti Konsumen Kecewa Dengan Hasil Atau Kualitas Produk Kita Nah Nanti Setelah Kita Cetak Kita Biarkan Lebih Kurang 5 Atau 10 Menit Agar Nanti Tintanya Itu Mengering Di Kertas Jangan Langsung Ditempelkan Atau Dipress Dihawatirkan Nanti Bakalan Ini Bakalan Pecah Atau Bakalan Lembab Jadi Biarin Aja Dulu Jadi Kita Jaga Kualitas Walaupun Menggunakan Alat Alat Yang Seada Ini Seada Sebenarnya Ini Printer Yang Paling Murah Di Merit Epson Setau Saya Seperti Itu Oke Sambil Menunggu Terima Nah ini hasilnya teman-teman ya, jadi ini mirror ya seperti ini. Jadi ini kita biarkan dulu lebih kurang 5 menit baru nanti kita lakukan pemotongan dan penempelan. Oke teman-teman ya, kita stop terlebih dahulu sambil menunggu. Nah oke teman-teman, ini sudah kita potong ya. Jadi teman-teman bisa gunakan gunting atau pisau untuk potong kertasnya. Sebelum kita tempelkan di PPC yang sudah terpotong ya. Nah jadi ini sudah kita siapkan, ini PPC-nya, ini overlay-nya 2, sisi depan dan sisi belakang. Oke untuk prosesnya seperti ini. Jadi ini bagi yang pemula saja yang sudah mahir, silahkan tinggalkan video ini juga tidak masalah. Dan ini untuk pemula, untuk kawan-kawan atau teman-teman yang masih bingung cara pengerjaannya. Simak aja videonya nanti insya Allah cepat mengerti, cepat paham ya. Jadi ini kertas tipisnya sudah kita buka. Langsung aja kita tempel filmnya seperti ini. Jadi ini di bagian dalam nanti tulisannya. Usahakan benar-benar presisi ya. Ini butuh ketelitian, butuh kesabaran untuk pengerjaannya. Dan ini bagi teman-teman yang tidak punya mesin polong, yang sudah siap jadi seperti ini, seperti ini cara kerjanya. Tapi kalau teman-teman punya mesin polong, lebih mudahnya sih langsung yang lebar yang seperti video saya yang lain. Oke setelah ini, ini kita press ya. Kita press, bisa gunakan laminasi. Dan yang tidak punya mesin laminasi, masih ada alternatif lain, gunakan setrika. Jadi ini kita gunakan ini. Langsung aja kita press. Nah jadi banyak cara ya teman-teman. Jangan bingung ya. Karena cara itu banyak apabila kita ada kemauan itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu banyak mikir untuk buka usaha itu. Jangan terlalu banyak mikir. Action terus lanjut gitu ya. Kalau kata Mario. Oke ini sudah selesai. Langsung ke tahap yang selanjutnya ini. Kita buka plastik tipis ini. Kemudian kita tempelkan yang ini. Hati-hati terbalik. Nah ini kita tempelkan. Usahakan jangan ada debu atau juga pasir. Nanti hasilnya bakalan nggak bagus. Nah ini kita tempelkan juga. Nah nanti bagi teman-teman yang banyak share atau juga share video saya ya. Jika teman-teman mau bantu silahkan di share. Nanti kita gratiskan lah untuk bahannya. Nah ini kita press. Cara pengerjaannya mudah teman-teman. Ya ini usaha saat ini silahkan. Jangan tunggu besok. Langsung aja. Nah selesai. Hasilnya rapi. Ini nanti kita buka bagian plastik luarnya ini. Pelindungnya ya. Jadi tulisannya itu di dalam ya. Nah ini dia hasilnya. Wow. Bersih ya teman-teman ya. Kemudian ini juga kita buka. Nah ini dia. Jadi teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti di dalam video ini. Oke teman-teman. Ya terima kasih yang sudah menonton. Yang sudah mengikuti channel saya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum paham. Belum mengerti. Atau juga ada yang mau tanya-tanya. Silahkan. Kita open. Ya kalau kita lagi gak ada kerjaan. Kita pasti kita balas. Oke teman-teman. Terima kasih. Yang sudah menonton. Oh iya. Yang pendatang baru. Jangan lupa di subscribe channel ini. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.